Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue, Leonardo Manuel, welcome home, dan kali ini gue akan membahas mengenai SEAL Online Blade of Destiny Ya pada episode kali ini gue gak akan main, gue cuma ngomong mengenai event SEAL ini yang sedang berjalan sampai saat ini juga Mungkin ditutup besok, gue lupa atau lusa gak tau Kali ini gue akan membahas event ini Event SEAL First Start Oke, di event ini kita diminta untuk melakukan kombinasi kostum seperti yang kalian lihat ini Kombinasi kostum Maka Kalau semakin bagus, maka kita kemungkinannya menang Abis itu mengambil screenshot Oke, seperti biasa, abis itu ada nickname-nya kalian Kemudian Tag dua teman kalian dan Dalam komen dengan screenshot kalian itu Kemudian kalian share di Public World Facebook kalian Oke, ini hadiahnya Top 5 Oke Seperti yang kalian lihat Untuk tempat yang pertama mendapatkan sekian Ini adalah Lumayan ya Buat Nampak ngapain, buat beli-beli itemnya lumayan Tapi gue akan bahas yang belakangnya Oke AHW AHW ini Lagi hot banget Ini Item yang Ya lumayan lihat Golden Chest juga ada AHW ini Dan cukup Cukup budget Cukup juga Oke, dan Ini gue gak tau ini apa Blast Diamond Blast Diamond itu adalah Yang item Yang bisa kalian pakai Buat nempa Pakai Diamond Contohnya untuk nempa plus 7 Sampai ke plus 9 Tetapi disini Tidak digunakan untuk Special Item Oke, keempat dan kelima Biasa Golden Cheese Golden Golden Jesky GCK 6 Dan 3 Oke Habis itu Partisipan Yang ikut doang Dapet ini Makanan Pet Oke Habis ini Ini Intinya Lewat Facebook Kemudian Kalian bisa baca Kemudian Tulis IGN kalian Atau nickname kalian Di postnya Kemudian Hanya satu post Tiap Facebook Jadi Kalau Facebook kalian Namanya Si A Kalian gak bisa Ikut Dua foto Kalian cuma bisa Ikut satu Tapi Sudah gak bisa Soalnya sudah tutup Oke Ini kalian bisa edit Dengan aplikasi Apapun Tapi Katanya 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 ini ya Itu Gak akan Ngefek Kepada Pemilihannya GM nya Sebab Yang dinilai Itu adalah Covid nya Atau Baju-bajunya Yang dipakai itu Oke Ini Lama event nya Dan Kalau kalian Klik ini Maka kalian akan Sampai di laman Facebook nya Di halaman nya Oke Sekian sampai disini Masalah Penjelasan event ini Yang gue bingung adalah Gue juga ikut Tapi kenapa Gue gak dipilih ya Kombinasinya cukup Cukup bagus Untuk gue ikut Tapi kok malah Yang lain dipilih Oleh Oleh sebab itu Gue agak bingung juga Oke Kali ini Kita akan langsung Masuk aja Event yang ini Sudah ditutup Kita gak bisa lagi Untuk posting Sudah ditemukan Top 5 nya oleh GM Ya Siapa aja Dan seperti apa Costume-costume nya Yuk kita akan Lihat yang Top 5 Oke Oke disini ada Top 5 Kalian akan Gue bagi link nya Nanti di bawah Di bawah Akan ada link nya Ya oke Disini kita akan Lihat Oke GM nya bilang Thank you Sudah ikutan Event Dan ini sangat sulit Untuk memilih Top 5 Oke Ya 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 GM sudah milih Oke Tadi katanya Gak ada hubungannya Dengan tema Dicantumin Tematiknya Wow Memang GM ya GM silbiod Ini emang Emang Oke disini adalah Finalis Finalis nya Top 5 nya Oke disini ada Oh Ainox Oke gue gak tau Ainox Siapa Ada Flux Intelligent Catrella Dan Selina Oke Gue akan Lihat satu-satu Disini untuk Ainox Dia menggunakan Oke basic job nya Kepunggitan SM Dia menggunakan Ancient Sword Dan topi petani Yang kalian bisa beli Di NPC Sandal Dan apa itu Oke gak begitu Kelihatan Nah Kostum kayak gini Yang gak begitu Kelihatan bisa Kepilih Gue bingung Tapi gak apa Lo ya gak tau GM Mungkin keliatan Mungkin GM Lihat sesuatu Di kostum ini Gak tau Nah yang kedua Adalah Flux Flux ini Pake Pake Telinga Telinga apa itu Telinga elf Dia cocokin sama Potongan amutnya Kayak elf Kemudian dia pake Sandal Kemudian dia pake Baju hijau Ini Gak tau baju apa Baju Baju job kali ya Gue gak tau Kemudian Dia pake Tas Pia Di belakang Oke Cukup simple sih Ya Cuma dia disini Ya editannya Bagus juga sih Dia buat All angle Depan Samping Belakang Supaya mungkin Lebih keliatan Kali ya Oke kali ini Langsung aja Gue sampai ke Oh 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 Disini Oh iya Maaf Gue belum voting Oke disini Yang gue liat Sejujurnya adalah Intelligent Intelligent ini Memiliki Salah satu kostum Yang Terbilang Cukup simple Dia Menggunakan Segala yang Benda-benda Kucing Cat Cloud Telinga Kucing Kemudian Ini ada Apa itu Baju Zaid Yang Baju Baju Zaid Bawanya Baby Yung Bayangnya Kemudian Ada Bad Ada Bad F1 Event Dia Pake Juga Mungkin Menambah Tematiknya Supaya Sama Kemudian Yang Aneh Disini Itu Bukan Aneh Juga Cukup Unik Disini Disini Itu Ada Day And Night Ada Siang Dan Malam Dia Foto Dua Kali Dengan Angle Yang Berbeda Siang Dan Malam Oke Gue Gak Tau Mbak Gue Gak Tau Maksud Dia Itu Apa Gue Gak Tau Cuman Ya Cukup Unik Laya Oke Setelah Itu Kita Sampai Di Yang Ini Kart Trela Oke Kart Trela Itu Menggunakan Segala Sesuatu Yang Pink Mulai Kepalanya Pink Ininya Pink Sayapnya Pink Kemudian Bunganya Pun Pink Cuman Gue Bingung Kenapa Kok Ini Bisa Lolos Bajunya Maksudnya Pink Juga Supaya Lolos Oke Disini Jelas Ini adalah Assassin Oke Gue Lupa Bahas Yang Ini Dia Pake Hunter Kemungkinannya Kayanya Kayak Gini Yang Ini Kayaknya Model Model Poser Gak 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 Lihat Ticket Fotonya Gimana Yang Ini Assassin Pasti Dia Ada Pistol Pistol Ada Pistol Dua Pistol Oke Disini Dia Foto Di Tahun 2015 Hutan Tahun 2015 Kalau Kalian Tau Kalian Bisa Ke Elim Sebelas Belah Nanti Ketemu Ke Penjaganya Kalian Bisa Masuk Ke Hutan 2015 Oke Yang Not Special Tapi Kok Bisa Masuk Gue Bingung Juga Yang Kelima Oke Yang Kelima Adalah Selina Disini Konsepnya Lumayan Jelas Untuk Konsep Temanya Lumayan Jelas Dia Menggunakan Itu Ya Boss Kalau Di Game Ada Di Poibus Kalau Di Unison Juga Ada Boss Boss Gini Dia Menggunakan Tema Piler Jadi Kalian Lihat Kepalanya Kepalanya Sama Kepalanya Sama Ini Gak Tahu Kuda Fungsinya Mungkin Dia Itu Cewek Jadi Temannya Kuda Gue Gak Tahu Kemudian Dia Pake Ini Kakinya Pake Ghost Sepatu Hantu Jadi Kalau Di Cewek Gak Kelihatan Tapi Kalau Cowok Kelihatan Hidup Emang Gak Adil Sekali Oke Gue Gak Tahu Yang Ini Apa B Nya Gak Tahu Bottom Nya Gak Tahu Top Nya Itu Pake FS Baju Baju Level 120an Lupa Gak 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 Kalau Gue Lihat Ini Meng Konsep Sedan Cuma Dia Ambil Kayak Gayanya Kali Dia Ambil Kayak Posenya Mungkin Posenya Dan Oke posenya nggak sama sih Tapi ya dia cuma ambil cute di posenya aja Kemudian Ya itu pilihan sih Siapa tau aja mestinya fotonya ini sama-sama bawa 5 ball Siapa tau aja Jadi keliatannya Ayah dan anak ini betul-betul sama Sama-sama tuh bolanya sama-sama pake kepala Oke Oke gue udah sampe situ Kemudian Oke ini katanya GM ya Katanya GM ini adalah Billion-billion yang mendekati top 5 Dan mendapatkan Satu koden CSK GCK Dan Dia praktisipasi tadi Yang makanan pet gitu ya Oke ini nick-nicknya Akapela dan lain-lain sama Siko Ini foto-fotonya Oke selamat buat kalian Gue nggak tau kalian siapa tapi Selamat ya Oke Oke gue disini Mau milih untuk voting ya Hmm Mana yang akan gue voting Oke yang kesatu Nggak tau Gue nggak voting yang kesatu Sebab Ini opini gue Sekarang lagi ini opini gue Oke Yang kesatu itu Posennya kebalik sih Maksudnya ke depan Supaya Ya lebih enak dilihat kali ya Yang kedua Bagus Cuma nggak ada posennya Ya cuma Melihatkan Kalau dia itu L Udah gitu aja Yang ketiga itu Anak kucing Hujur sih Cuman Fotonya itu Gue lihat Kok ada ininya loh X-nya ini mestinya dia cut Supaya bagus Kayak yang keempat Gue nggak suka ya Modelnya Pink-pink ini Kayak biasa banget Bajunya sih Bajunya mestinya dia buat pink atau ungu Supaya sama Oke gue Gue lumayan suka yang ini Lumayan mengonsep Ya Lumayan lah ya Meskipun gue nggak tau Fungsi mudanya apa Tapi Lumayan Yaudah Maka gue akan pilih Oke Gue pilih yang ini aja Sekali lagi Ini hanya opini gue Kalian bisa pilih Nanti di Link di bawah ini Kalian bisa pilih Yang mana yang kalian suka Dan sesuai dengan pendapat kalian Masing-masing Tentunya ya Oke Kemudian gue akan pilih Submit Oke Sudah di Submit Dan kita akan tau Sini nanti Oke Oke Ya tadi itu Sekian untuk Ulasan Event Game Shield Online Blood of Destiny Kita Dan Oh ya Ada satu info lagi Jika kalian ada di Surabaya Atau di Atau sedang menuju ke sini Jangan lupa Untuk kalian kunjungi Ini Glow in the dark Oke open house Yang Lagi Buat eventnya Abis itu Ini Ini apa sih Glow in the dark Ini apa sih Glow in the dark Ini adalah Tempat Kalian bisa menemukan Makanan ya Banyak makanan Akan ada disini Kalian bisa Cek aja 8-10 September Masih ada Nanti dan besok Ya Kewa Post ini Tanggal 9 Makan nanti Masih ada Nanti dan juga Besok Dan Tempatnya ada Di Galaxy Mall Lantai 6 Lantai paling atas Galaxy Mall Ya Seperti Itu ya Bagi yang gak tau Mungkin Bukanya jam 10 Tutupnya jam 10 Malam Oke Disini Kalian lihat Ada banyak sekali Yang mengisi Kegiatan ini Kemudian ada Special food Tenen Yaitu adalah Sate babi Bawa pohon Untuk Sate babi Kayak gimana Enak gaknya Kalian coba aja Tapi Ya Disini akan Banyak juga Makanan sih Gak tentu Cuma sate babi Aja Kalian bisa coba Makanan-makanan Yang lainnya Yang kalian sukain Disini Atau workshopnya Juga Exhibition Dan lain-lain Festival-festivalnya Kalian bisa Lihat disini Di follow IG-nya Untuk dapat info Kemudian Lain untuk Tanya-tanya Telepon Kalau pengen tau Langsung infonya Telepon Bapak Lebih cepat Untuk telpon Oke Oke selesai Sampai disini dulu Oke thank you temen-temen Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa Subscribe Share Comment Video ini Jika kalian suka Thank you sekali lagi Ketemu lagi dengan gue Di next episode Di video yang lain Konten yang lain Thank you temen-temen Kapsian Bye-bye